selamat datang kembali di channel saya saya baru saja manan ini tadi alhamdulillah manan ini saya mau masak menggunakan bahan dasar taro dan ayam disini ada 3 buah kupi yang sudah saya bersihkan kemudian saya rendam menggunakan air garam kemudian disini ada bawang merah tadi manan dari kebun alhamdulillah yang sudah saya rajin seperti ini kemudian ada bawang bombe saya pakai satu yang sudah saya rajin seperti ini juga ini rajin juga ya kemudian di dalam piring ini ada cabai bawang putih sama terasi ulek alias haluskan kemudian ini saya pakai separoh ayam yang sudah saya potong-potong kemudian saya kasih garam sedikit oke kita goreng dulu taro-nya atau ubi talusnya tadi kita goreng hingga mengering kita goreng seperti ini sampai habis nah ini sudah mengkuningkan angkat kemudian goreng semua sampai habis ini bumbu tadi dari terasi bawang putih dan cabai yang sudah saya haluskan kemudian ditumis maaf ya karena wajahnya terlalu panas jadi tidak sempat merekot tadi lupa on kameranya ini saya menggunakan minyak bekas goreng taro tadi tapi tidak semua kemudian setelah bumbunya bau harum masukkan irisan bawang bombe tadi jadi bumbunya tadi harus benar-benar berubah warna bau harum ya baru dimasukkan bawang bombenya kemudian aduk rata kemudian masukkan lagi potongan ayam tadi aduk rata oseng-oseng kemudian tutup diungkep biarkan minyaknya yang ada di dalam ayam itu keluar excuse me kemudian tambahkan gula dan garam garamnya saya menggunakan sedikit saja tadi karena ayamnya sudah asin dan taro-nya pun tadi sudah ada rasanya saya takaran gulanya saya menggunakan satu setengah sendok makan karena ini porsinya banyak banget jadi seimbang antara gula dan makanan ini kemudian tambahkan air airnya sedikit saja tidak boleh terlalu banyak cukup lah nyemak-nyemak supaya apa namanya tidak kosong kemudian tambahkan santan santan santannya gunakan santan kanil apabila santannya dari hasil parutan kelapa sendiri maka cukup menggunakan setengah gelas setengah gelas kecil santan kanil dan ini saya menggunakan santan karang santan instan kemudian aduk rata aduk rata kemudian tutup kembali diungkap sebentar ya kurang lebih 3 menit dengan api besar biarkan dia mendidih lebih sempurna 3 menit cukup ya Alhamdulillah sudah matang jadi masakan ini rasanya manis kuri rasanya nikmat banget insya Allah kalian pasti suka coba deh Alhamdulillah sudah siap untuk dihidangkan dan semoga bermanfaat saya mau makan dulu ketemu lagi dengan saya selamat menikmati sampai jumpa di video selamat menikmati selamat menikmati jangan lupa bahagia assalamualaikum selamat menikmati